Halo semuanya, oh sesi 1 kelar 28 Desember 2022 Marketnya masih slowly dan cenderung membosankan Apakah sudah banyak yang berlibur di akhir tahun ini We never know, but dengan nilai transaksi sesi 1 hanya 4,8 triliun Ini menunjukkan bahwa memang sangat boring sekali untuk market kita Market kita sangat boring sekali, IHSG-nya pun turun ya IHSG-nya turun, seperti yang saya jelaskan tadi pagi akan menguji di 6.860 dan benar Hari ini ke situ, kalau kita lihat ya Saham yang cenderung sering melakukan menopang lah ya bisa dikatakan Menopang IHSG biar hari ini turun Sesuai juga tadi pagi, saya mengatakan potensinya Bian akan turun dulu untuk koreksi Dan memang benar dia turun 2,7% Ya turun 2,7% Lantas sam-sam apa yang kiranya masih menarik Meskipun market seperti ini ada beberapa Cuma cenderung ke small cap ada KETR, Padak, Ken, Chem, CAKK, dan BNBR Ini salah satu andalan kita ya BNBR Oke, kita ulas satu persatu ya Kita ke yang pertama dari KETR dulu KETR, ini saham baru kalau nggak salah Ya baru IPO Di daily ternyata dia ada pattern ya Sudah break dari kemarin bahkan Dan hari ini dia tembus lagi Targetnya ke 298 Dan tadi udah capai Nah kalau kita turunkan ke time frame Satu jam Nah ini akan ada support lagi di 2,70% Nah ini Dia akan menarik kalau akan men-testing lah ya Disitulah ya Testing dulu lah disitu 2,70% kuat apa nggak Kalau dia kuat di atas itu Akan ada target lagi Target lagi karena ini ada double bottom Kalau teman-teman perhatikan 2,70% Nah ini lebih ke double bottom Selanjutnya Dan kita lihat ya ini seperti apa Kenaikannya Bisa juga teman-teman tarik ke cup and handle Sok boleh 2,70% Menakon jadi 330 targetnya Nah itu untuk si KETR Ini belum kita share Belum kita share KETR target 3,30% Ke garis warna hijau Itu yang pertama Ada KETR Lalu Selanjutnya ya Ada pada Selanjutnya ada pada Kalau kita lihat ya Perselin alih daya Ini pun juga sama Emiten baru Secara daily Cuman tadi Sempat dia turun Dan akhirnya recovery Naik lagi naik lagi ya Secara time frame Di time frame 5 menit Ini posisinya sedang Loris-lorisnya Ini di posisi loris 228 Itu bisa jadi area supportnya Di bawah itu Silahkan dijual Cuman untuk saham tipe ini Kita mainnya Lebih cepat aja sih Untuk pada Apakah saya punya Saham ini Saya totally tidak punya Saham ini Saya tadi hanya masuk di Dan bikin tegi Bikin tegi Tadi sudah cut loss Karena sudah terluar Dari Toleransi Nah ini tipis banget Dengan retailnya Jadi teman-teman Agak waspada Dengan emiten ini Pada Oke Selanjutnya Ada KEN Nah ini menarik Yang menarik ya KEN ini Bisa dikatakan Keluar dari Bisa dikatakan Tidak terpantau Tidak terpantau Dan tadi Saya baru Di chat Sama temen saya Bahwa KEN Ngegas Ini Nah 645 ya Ini teman-teman Perhatikan Ini ada Inverted Dead End Solder Di time frame Satu jam Di time frame Satu jam Dan Target masih jauh Target masih jauh Untuk KEN Bahkan ini Akan saya share Ke channel Nah target masih jauh Targetnya Bisa sampai ke Bentar Saya tarik dulu Untuk Garis ini 645 Nah Targetnya bisa ke 710 Targetnya ke 710 Untuk Si KEN Ini saya hapus Yang ini Biar tidak bingung Cuma kemungkinan Akan ada Retrash dulu lah ya Dekat-dekat 645 Nah itu target-targetnya Ya 645 Ini saya ganti Warna merah Oke jelas KEN akan saya share KEN Stop loss Di bawah 645 Harga sekarang Di 660 Target Kalau sekarang Ya masuk Tidak Reset rewardnya Nggak menarik Kalau masuk sekarang 1 banding 1 doang ya Jadi Biarkan dia Koreksi dulu Dekat ke 645 675 Dan juga 710 Tuh KEN Target-targetnya Sudah jelas Lalu lanjut ke CHAM Why CHAM Totally karena Tadi memang Ada inflow Yang masuk Di saham ini Di awal ya Di awal Yang membuat Saya Menilai Saham ini Mulai Di Aktifin lagi ya Setelah Bisa dikatakan Dibiarin Beberapa hari Candle 5 menit pun Juga Sama Nah teman-teman Kalau saya share Stop lossnya Di 150 Nah ini bisa Di adjust Dinaikkan Disini boleh 535 Ini Nggak apa-apa Ini naik Terus lalu Volume datar Flag Bisa dikatakan Seperti itu Jadi Ini masih oke Masih worth it CHAM Ini CHAM Masih worth it Target bisa sampai Ke 160 Dulu Untuk pertama Baru kita Target Keselanjuan 165 Oke Itu untuk CHAM Ya Tadi sudah Di share Di channel Telegram Oke Ini CHAM Udah Lalu CAK CHAM CHAM Oke CHAM tadi Pagi Sudah sempat Dibahas Tapi Lepas dari Pantauan Bahkan Saya hanya Melihat Sully Terus Melihat Rafi Dan CHAM Tadi Ternyata Ini juga Menarik Nah Dia Abyss break Dan ini Bisa dikatakan Area yang Sangat Sangat Low risk Untuk Si CHAK Targetnya Jelas Di bawah 200 Bisa Dikat Lose Dulu Target Nah Ini 210 Targetnya Lalu Selanjutnya Kesini Dululah 214 Lalu Kita Ngomong Ke 220 Target Targetnya Untuk Si Siapa Ini CHAK Ini saya Warna Koning Oke Itu CHAK Dan For the last For the last BNBR Ini Buat Swing Saya akan Mengatakan Ini Saham Yang Oke Cuman Memang Small Cap Dan Ini Cenderung Ke Bakri Group Yang Pertama Ini Ada Falling Wage Terus Dia Break Out Naik Nah Dia Break Out Naik Disini Tanggal 22 Lalu 23 Retress Dia Masuk Terus Naik Lagi Kita Share Sudah Sejak Tanggal Untuk BNBR Sejak Harga Di 70 Kalau Nggak Salah Ya Ini 71 72 BNBR Jadi Ini Menarik BNBR Dan Saya Masih Punya Kemarin Saya Retress Itu Saya Beli Lagi BNBR Dan Saya Calling Lagi Kemarin BNBR Break Break Dari Cup And Handle Nah Ini Cup And Handle Dia Break Kemarin Doji Hari Ini Retress Bisa Dikatakan Targetnya Jelas 85 92 Dan Terakhir Ke 105 Oke Mungkin Itu Sam Yang Bisa Saya Share Market Sangat Boring Sangat Membusankan Jadi Kita Main Safe Zone Aja Jangan Terlalu Agresif Kita Nikmatin Aja Market Seperti Itu Kalau Kita Seorang Trader Yaudah Kita Melakukan Hal Seperti Itu Apakah Ada Saham Saham Yang Bisa Buat Invest Saya Sudah Membuat List Saham Tersebut Cuman Memang Harganya Masih Kurang Oke Dan Saya Mengharapkan Adanya Turbulensi Kebawah Lagi Untuk Saham Tersebut Oke Kini Itu Pembahasan Teknikal Analisis Di Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Semoga Teman Teman Sehat Selalu Bye Bye Tersebut